Kemudian standar pelaksana Kenapa ada beberapa skema terutama di penelitian Ada dosen pemula yang gak boleh dimasuki oleh Karena ini adalah standar pelaksana Ini adalah untuk mengikuti standar kita Kalau skemanya dibikin satu skema Bapak ibu semua yang masih Anggir-anggir akan pusing urusin yang masih asisten ahli Sama yang profesor Bersaing di satu tempat yang sama Tinju ya bebak belur ya mas asisten ahli ya Makanya kita punya sekian skema Itu karena kita punya standar pelaksana Untuk skema tertentu hanya boleh dimasuki oleh Standar kualifikasi pelaksana yang tertentu pula Ya